apa kabar semua kali ini Bunda mau review indofood sambal pedas dasyat dengan cabai habenero yang cabai habenero ini nama lainnya cabai gendol atau cabai gendot dia itu memiliki skala skofil lebih tinggi dibanding dengan cabai rawit biasa skala skofil adalah ukuran tentang pedasnya cabai habet mengandung zat yang namanya capcaisin nah dia yang membuat cabai itu terasa pedas semakin banyak capcaisinnya maka semakin tinggi nilai skofilnya cabai rawit itu nilai skala skofilnya 50.000 sampai 100.000 sedangkan yang habenero 100.000 sampai 350.000 skala skofil jadi cabai rawit paling pedas itu berarti seperti cabai habenero yang paling nggak pedas sekarang yuk kita bahas indofood sambal pedas dasyat dengan cabai habenero ini apakah sama dengan saus-saus indofood lainnya atau memang pedasnya dasyat ini dia indofood sambal pedas dasyatnya dengan cabai habenero belinya dari Alfamat ini ya tuh tulisannya indofood sambal pedas dasyat terus dibawahnya ada tulisan dengan cabai habenero tuh ada logo halalnya kemudian ada BP pomnya juga ada tempat produksinya juga sebelah sini ada isi bersihnya 275 ml kemudian itu ada barcode ini ada kelihatan belir-belir cabainya ya ini di sebelahnya ada informasinya lagi sih ini biasa ya penting juga untuk kita ketahui satu takaran sajinya adalah 12 gram atau 10 ml ya sekitar 1 sendok makan ya Nah satu botol ini sekitar 28 sajian satu sajiannya ini 25 kilokalori terdiri dari 5 gram karbohidrat dan 4 gram gula serta 270 miligram garam komposisinya terdiri dari air kemudian cabai 25 persennya cabai merah sedangkan cabai habenero harganya 0,01 persen persentasinya sedikit ya kita lihat nanti sepedas apa dan jangan lupa juga dilihat tanggal kadaluarsanya ini masih lama ya kadaluarsanya sekarang yuk kita mulai buka lalu dituangkan ke tempat sambal atau saus sekarang mari kita coba ya Bunda coba cocok pakai ayam rasanya hmm pedas sih lebih pedas dibanding saus Indofood lainnya coba lagi ya ya menurut Bunda sih pedas tapi pedas biasa nggak terlalu yang pedas dahsyat sekali tapi kalau menurut suami Bunda katanya pedas banget apa level pedas tidak Bunda ya yang udah sangat meningkat lalu Bunda juga nyoba saus ini dijadikan bumbu untuk oles-oleh saat memanggang atau saat menggoreng dengan air fryer ikan ataupun ayam pernah ya dijadikan saus pada saat buat mie growling juga pernah ternyata pas dijadikan bumbu itu rasa pedasnya menurut Bunda baru muncul pada saat makan sih nggak begitu kerasa ya tapi gitu selesainya kerasa panas mulutnya pedas hidung juga berair keringetan temen-temen ada yang udah pernah coba belum saus ini bagaimana pengalamannya share dikomen ya jadi kesimpulannya kalorinya sih tidak terlalu besar tapi kandungan atriumnya biasa ya kalau makanan instan instan gini mah cukup tinggi logo halal ada nomor bepomnya serta lengkap di labelnya Indofood gitu ya kalau dari rasanya rasa pedasnya saat dicocok langsung menurut Bunda ya lebih baik pada saus Indofood lainnya tapi ya tidak terlalu pedas banget tapi saat menjadi bu masakan pedas beneran pedas dasyat demikian review Bunda sampai jumpa lagi di video selanjutnya kalau teman-teman ada pengalaman tentang saus ini juga boleh dikomen ya